Hujan serangan, Hisbullah hujani militer Israel 40 rudal di Galilea. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Surat kabar Israel, Channel 12 dan Yediot Ahronot, melaporkan sistem pertahanan Israel mencegat separuh dari rudal, sementara separuh lainnya jatuh di area terbuka. Sirene dibunyikan di kota Safed, yang terletak di Galilea Atas. Polisi Israel mengatakan, kebakaran terjadi di beberapa tempat di kota Safed akibat pemboman yang datang dari Lebanon dan menyebabkan kerusakan properti. Petugas kepolisian wilayah utara sedang menangani lokasi di mana alat peledak dijatuhkan di kota tersebut, dan menyerukan kepada masyarakat untuk tidak mendekati sisa-sisa rudal tersebut, kata polisi Israel dalam pernyataan, Jumat 28 Juni. Tidak ada korban terluka dalam laporan tersebut. Pengeboman besar tersebut terjadi setelah tentara Israel membunuh seorang anggota Hisbullah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, sebuah drone Israel menargetkan sebuah sepeda motor di kota Sohmar di Bekaa Barat, Lebanon Timur. Pada Kamis 27 Juni sore, artileri Israel mengebom pinggiran kota selatan Nakoura dan Al-Mashaab. Pada hari yang sama, Hisbullah mengumumkan pengeboman pangkalan pertahanan udara rudal utama Komando Utara Israel dengan puluhan rudal. Anggota Hisbullah menargetkan situs Ruaisat Al-Karn di peternakan Sheba al-Lebanon dengan senjata rudal dan menyerangnya secara langsung. Selain itu, anggotanya menargetkan situs marinir Nakoura Israel dan posisi serta pemukiman perwira dan tentara musuh, dan langsung menyerang mereka, yang menyebabkan situs tersebut terbakar dan orang-orang di dalamnya terbunuh dan terluka. Sejak 8 Oktober 2023, Hisbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Hisbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki, dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hisbullah dan berjanji akan berhenti jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut panik akan ditangkap oleh Pengadilan Kriminal Internasional, ICC. Netanyahu bahkan khawatir dirinya akan ditangkap sebelum muncul di hadapan Kongres S pada 24 Juli mendatang. Surat kabar You Idiot Ahronaut melaporkan bahwa Netanyahu mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang membahas kemungkinan ICC akan menangkap dirinya. Laporan itu mengatakan Netanyahu mengantisipai pengadilan akan bertindak atas perintah Jaksa Karimhan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan segera. Netanyahu mengadakan diskusi tingkat tinggi pada selasa malam tentang kemungkinan bahwa ICC akan mengindahkan permintaan kepala Jaksa Penuntut, Karimhan, dan segera mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dia dan Galan, kata surat kabar You Idiot Ahronaut. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kehakiman Yarif Levin, Menteri Urusan Strategis Ron Dermer dan Jaksa Agung Gali Baharaf Miara. Perdana Menteri Israel itu khawatir dirinya akan ditangkap sebelum berpidato di hadapan Kongres AS pada 24 Juli mendatang. Netanyahu mengantisipasi pengadilan akan bertindak atas permintaan Jaksa dan mengeluarkan surat perintah segera, bahkan mungkin sebelum pidatonya di depan Kongres AS pada 24 Juli, kata harian itu. Meskipun AS bukan anggota ICC, menerima Netanyahu meskipun ada surat perintah penangkapan internasional dapat menimbulkan kritik. Israel juga bukan anggota mahkamah tersebut, sedangkan Palestina diterima menjadi anggota pada tahun 2015. ICC, yang didirikan pada tahun 2002, merupakan badan internasional independen yang tidak berafiliasi dengan PBB atau lembaga internasional lainnya, dan keputusannya mengikat. Secara historis, proses ini memakan waktu antara 1 hingga 8 bulan. Januari adalah waktu paling lambat dalam kasus ini, kata surat kabar tersebut. Disebutkan bahwa mengingatkan mengajukan permintaan tersebut secara terbuka, kemungkinan besar keputusan pengadilan juga akan dipublikasikan. Baik Israel maupun individu yang menghadapi surat perintah penangkapan pribadi memiliki pilihan untuk mengajukan banding ke pengadilan, dengan mengajukan argumen untuk pembatalan surat perintah tersebut, tambahnya. Menurut surat kabar tersebut, sekitar 123 negara merupakan penandatangan statuta Roma, yang menjelaskan kewenangan Naisisi. Negara-negara ini wajib menegakkan surat perintah tersebut dan menangkap orang-orang yang disebutkan dalam surat perintah tersebut. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!